Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan peringatan kepada seluruh negara terkait kasus monkeypox atau cacar monyet. Virus ini biasanya ditemukan di Afrika Tengah atau Barat. Kini virus cacar monyet telah dilaporkan semakin menyebar di Eropa dan Amerika. Otoritas Kesehatan di Amerika Utara dan Eropa mendeteksi puluhan kasus yang diduga atau terkonfirmasi cacar monyet sejak awal Mei lalu. Temuan puluhan kasus tersebut memicu kekhawatiran penyebaran penyakit endemik di beberapa bagian Afrika tersebut. Kanada adalah negara terbaru yang melaporkan sedang menyelidiki lebih dari belasan kasus yang diduga cacar monyet. Sebelumnya, Spanyol dan Portugal mendeteksi lebih dari 40 kasus yang mungkin dan terverifikasi cacar monyet. Inggris mengonfirmasi sembilan kasus sejak 6 Mei, sementara Amerika Serikat memverifikasi yang pertama pada Rabu 18 Mei lalu. Dilaporkan seorang pria di negara bagian Massajusat, Amerika Serikat positif terkena virus monkeypox setelah mengunjungi Kanada. Terkait wabah ini, pada selasa 17 Mei lalu, WHO sudah berkoordinasi dengan Kejabat Kesehatan Inggris dan Eropa mengenai wabah baru tersebut. Sebagai informasi, monkeypox sendiri merupakan virus yang biasanya ditemukan di Afrika Tengah dan Barat. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak serta paparan droplet melalui droplet besar yang dihembuskan. Menurut WHO, gejala yang ditimbulkan saat seseorang terkena virus ini bisa saja ringan atau bahkan parah, termasuk lesu yang terasa sangat gatal dan juga menyakitkan. WHO pun mengimbau penduduk dan pelancong yang berkunjung ke negara endemik harus menghindari kontak dengan hewan sakit, baik mati maupun hidup. Sementara itu, pemberian vaksin dan pengobatan khusus untuk monkeypox baru-baru ini telah disetujui. Terima kasih telah menonton!